. Anjing merupakan salah satu hewan peliharaan terbaik dan populer di kalangan masyarakat. Tidak hanya itu, anjing dikenal hewan paling akrab dengan manusia. Tingkah lakunya yang mengemaskan, dan kecerdasannya dalam melakukan berbagai macam trik, menjadi daya tarik tersendiri bagi orang-orang untuk memelihara seekor anjing. Mungkin akan muncul di benak kita bahwa kebanyakan dari mereka, pasti berukuran lebih besar jika dibandingkan dengan kucing rumahan. Nah, anggapan tersebut tidak sepenuhnya salah, tetapi ternyata ada beberapa ras anjing yang ukurannya sama atau bahkan lebih kecil daripada seekor kucing. Penasaran dengan anjing terkecil di dunia? Yuk, simak video ini sampai selesai. Namun, sebelum lanjut ke pokok pembahasan, alangkah baiknya teman-teman menekan tombol like dan subscribe. Karena, hanya dengan subscribe yang teman-teman berikan akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang melimpah. Amin. Cihuahua Salah satu ras anjing yang sering muncul dalam film-film layar lebar ini ternyata termasuk yang terkecil di dunia. Dikutip dari laman Mother Nature Network, ukuran dari anjing jenis ini hanya 6-10 inci, atau sekitar 15-25 cm dengan berat berkisar 1,5-3 kg saja. Meskipun begitu, anjing yang satu ini cukup menantang untuk dipelihara. Ia bisa saja menjadi sangat protektif pada majikannya, sehingga akan cenderung agresif pada orang lain. Oleh sebab itu, anjing ini cukup menantang untuk dipelihara oleh orang yang sudah berkeluarga. Dinamai sesuai dengan asal pengembang biakannya, Rusian Toy Terrier termasuk anjing yang sangat suka menghabiskan waktunya dengan manusia. Selain itu, dilansir dari laman Insider, mereka juga terkenal akan kecerdasan serta keaktifannya. Tidak jauh berbeda dengan Cihuahua, Rusian Toy Terrier hanya berukuran sekitar 20-28 cm saja dengan berat sekitar 3 kg. Yorkshire merupakan anjing kecil dengan bulu mantel yang lebih menyerupai rambut manusia, ketimbang bulu pada hewan. Anjing jenis ini terkenal akan semangatnya yang tinggi. Mereka populer dipelihara oleh kalangan penghuni apartemen lantaran ukurannya yang mini. Berdasarkan laman Insider, panjang anjing ini berkisar pada 17-20 cm dengan berat kurang dari 3 kg. Anjing kecil yang satu ini berukuran 17-23 cm dengan berat berkisar antara 3 kg atau bahkan di bawahnya. Anjing yang satu ini populer untuk dipelihara berkat sifatnya yang menawan serta bulu mantel yang tampak sangat elegan. Meskipun begitu, butuh perhatian ekstra untuk memelihara Maltese. Sebab, bulu dari anjing ini harus disisir setiap harinya. Jika tidak, ada kemungkinan kalau bulu mereka akan kusut nantinya. Papillon mendapatkan namanya berkat daun telinganya yang terlihat sangat sempurna seperti seekor kupu-kupu. Selain itu, menurut Mother Nature Network, anjing yang satu ini termasuk anjing yang ramah serta sangat percaya diri. Bahkan, jika dilatih dengan baik, anjing yang satu ini juga akan menunjukkan keramahannya pada anak-anak, orang asing, serta peliharaan lain. Papillon berukuran 20-30 cm dengan berat berkisar pada 3-4,5 kg. Karena ukuran mereka yang kecil itu, papillon termasuk anjing yang sangat energi dan cerdas. Brussel Griffon Anjing yang satu ini berasal dari kota Brussel, Belgia, sehingga memiliki nama yang sama dengan daerah asalnya. Awalnya anjing ini hanya dikembang biarkan untuk membasmi tikus, namun seiring berjalannya waktu, ia mulai menjadi salah satu jenis anjing yang populer untuk dipelihara. Keunikan yang cukup menonjol dari anjing jenis ini adalah kakinya yang panjang meski memiliki ukuran tubuh yang mungil. Ukurannya sekitar 17-20 cm dengan bobot sekitar 3-5 kg saja. Pomeranian Pomeranian merupakan bola bulu berjalan mengemaskan yang sangat populer untuk dipelihara. Kepribadian ekstrover dan mudah untuk dilatih menjadi daya tarik utama selain bulunya. Berbicara soal bulu anjing ini, merupakan ciri khasnya lantaran banyaknya warna bulu yang mereka miliki. Nah, bulu indah tersebut membutuhkan perawatan khusus agar kecantikannya tetap terjaga. Meskipun kadang anjing ini bisa terlihat cukup besar, sebenarnya ukuran asli anjing ini hanya berkisar 12-27 cm dengan bobot 2-4 kg saja. Lhasa Opso Lhasa Opso merupakan salah satu jenis anjing paling lama yang pernah ada. Anjing ini sangat dihargai dan dihormati oleh para orang suci di Tibet. Anjing ini akan menggonggong jika ada tamu datang. Di Tibet, para pemuka agama percaya bahwa roh lama yang telah meninggal akan memasuki tubuh anjing ini sambil menunggu jadwal kremasi. Beberapa pengamat anjing percaya bahwa kata Opso berasal dari bahasa Tibet yang berarti rapso. Kata itu dapat diartikan sebagai kambing. Bulu Lhasa Opso memang mirip kambing karena tebal. Saat awal diperkenalkan di Inggris pada abad ke-20, anjing ini dikenal dengan nama Lhasa Trier. Proses keluarnya Lhasa Opso dari Tibet tergolong sukar. Pertama, Tibet cukup tertutup bagi orang asing. Kedua, hukum Buddha melarang jual-beli binatang. Namun Lhasa Opso kadang diberikan sebagai hadiah untuk pendatang khusus. Dari sinilah akhirnya ras ini perlahan-lahan mulai dikenal dunia. Anjing ini memiliki sifat seperti anak kecil, sering tidak sabaran dan juga ceroboh. Lhasa Opso lebih suka bersama pemilik yang sudah dewasa ketimbang anak-anak atau remaja. Nah, demikianlah pembahasan kita hari ini. Semoga, dengan menyimak video ini sampai selesai, maka bertambah pula wawasan kita. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.